Intro Saat masa kampanye Pilgub DKI 2017 dulu Salah satu janji anis yang begitu membekas di hati masyarakat Indonesia khususnya warga DKI adalah penanganan banjir dengan cara naturalisasi sungai Pertanyaannya, apa naturalisasi sungai itu? Sesuai dengan kata dasarnya yaitu natural berarti membiarkan sungai dalam keadaan aslinya Naturalisasi itu mengupayakan aliran air ditangkap, ditahan dan mudah-mudahan jadi air baku Sungai-sungai itu biarkan dalam bentuk natural supaya bisa menahan runoff Ujar Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yusmada Faizal pada 4 April 2019 Jadi bisa dikatakan, dalam konsep penanganan banjir naturalisasi ini Masyarakat dibiarkan begitu saja secara natural tinggal di pantaran kali Kemudian, jika ada rekoramasi sungai untuk dijadikan tempat tinggal juga dibiarkan secara alami Badan sungai yang semakin hari semakin menyempit juga dibiarkan berjalan secara natural Begitupun dengan kedalaman sungai yang semakin dangkal, dibiarkan saja secara alamiah Artinya apa? Konsep naturalisasi sungai ini hampir mirip dengan tidak melakukan apa-apa terhadap sungai Lucunya, Anis yakin banget kalau program naturalisasi sungai ini akan berhasil Entah apa dan siapa yang membisikinya Ia pun berjanji bahwa di akhir tahun 2019 ini hasilnya sudah terlihat Naturalisasi kita jalankan Bahkan 2019 nanti kita sudah lihat jadi hasilnya Akhir tahun ini insya Allah sudah selesai Ujar gubernur yang dijuluki Wan Aibon itu di Monas 2 Mei 2019 Dan memang benar bahwa di awal 2020 ini kita sudah bisa melihat sendiri hasilnya Yakni naturalisasi tersebut ternyata hanya tata-tata gubernur yang malas bekerja Buktinya banjir malah semakin parah Ratusan rumah kelolop dengan air ketinggian mencapai 2 meter Belasan ribu warga terpaksa mengungsi Dan sembilan orang meninggal dunia akibat terseret arus Tenggelam dikali, kena hipotermia, dan disengat listrik Kalau kerugian materima sudah tak bisa dihitung lagi Yakni mencapai angka triliunan rupiah Inikah yang disebut dengan keberpihakan? Tidak menggusur, tapi malah membiarkan air menyentuh atap rumah warga hingga nyaris tenggelam Namun seperti kata pepatah, ada pro dan kontra Meskipun naturalisasi sungai ala gubernur yang sudah terbukti gagal total Tapi ada juga yang membelanya Pertanyaannya Siapakah orang yang membabi buta Membelah program penanganan banjir yang hanya manis di kata Tetapi pahit di kenyataan itu? Siapa lagi kalau bukan ketua umum Ormas Bang Jafar, Fahira Idris Seperti tanpa bersalah dan tidak belajar dalam sejarah Uni Fahira mengatakan Naturalisasi cocok untuk DKI Jakarta dalam menangani masalah banjir Sedangkan normalisasi sungai menurutnya kurang efektif dan kurang berjalan dengan baik hingga hari ini Kalau naturalisasi itu tidak perlu segera membebaskan lahan tanah Kita tumbuhkan pohon-pohon dan sebagainya Itu lebih efektif untuk Jakarta Ujar Fahira Tentunya Kepala daerah itu paling tahu wilayahnya Kadang bisa beda pendapat dengan pusat Tapi menurut saya Pak Gubernur Anis sebagai kepala daerah Provinsi Jakarta sudah tahu yang terbaik untuk Jakarta itu apa Nah terbaik tuh naturalisasi dan saya mendukung Lanjut Uni Fahira Pertanyaannya Jika Uni Fahira mendukung naturalisasi sungai ala Gubernur Siapakah yang kontrah? Yaitu Para pakar hidrologi UGM Yang mana Pada 6 Januari 2020 lalu Pakar hidrologi dan lingkungan dari Universitas Gajah Mada Berkumpul membahas permasalahan banjir yang baru saja terjadi di DKI Jakarta Salah seorang hidrolog dari Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada Profesor Dr. Insinyur Budi Santoso Wigno Soekarto Mengatakan Cara yang paling tepat untuk diambil dalam jangka pendek adalah Dengan merelakan air agar sampai ke laut secepat mungkin Untuk menciptakan banjir di musim penghujian berikutnya Pada waktu emergensi kemarin Kalau tanah tak bisa menahan ya harus direlakan untuk dibawa ke laut Banjir karena curang hujan tinggi di Jakarta 1 Januari 2020 kemarin Di Halim Perdana Kusuma tercatat 377 mm perharinya Ini cukup tinggi Kalau internal drainage tidak bisa evakuasi air dengan baik Terjadilah genangan banjir Ungkap Profesor Budi Santoso Menurut Profesor Budi Saat ini normalisasi keliciliwung yang membelah kota Jakarta itu Seharusnya dilanjutkan lagi Oleh sebab naturalisasi itu diwacanakan oleh gubernur Sangat kecil kemungkinan terlaksana Kalau membuat sungai menjadi natural Itu butuh tampang yang sangat luas Apakah Jakarta bisa? Itu tidak mungkin Karena harus membuang warga sebegitu banyak Yang berada di pinggiran sungai Lanjutnya Sementara itu Ahli hidrologi lainnya Profesor Insinyur Nur Yuwono Di IPHI-PhD Juga dari Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada Menyampaikan Normalisasi sungai di DKI diperlukan untuk meminimalisir banjir kiriman dari Bogor Apalagi kedepannya kemungkinan banjir besar itu masih ada Dengan musim penghujan yang baru dimulai Normalisasi memberikan jalan cukup dengan menjalankan banjir dengan kecepatan tertentu dan terus ke laut Naturalisasi itu membuat sungai alami Tak ingin cepat banjirnya bisa meresap Di Singapura itu melakukan naturalisasi Karena mereka di sampingnya membuat terowongan untuk banjirnya Intinya Banjir kiriman tak membebani wilayah di bawahnya Besok bisa lebih besar karena musim penghujan masih panjang Apalagi orangnya makin banyak buangan tak meresap makin banyak juga Ujar Profesor Insinyur Nuriwono Hal senada juga disampaikan oleh Insinyur Rahmat Riyadi MING-PhD dari Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada Bahwasanya Naturalisasi sungai yang diwacanakan Anies Baswedan untuk mengurangi banjir tersebut kurang tepat Kurang efektif dan kurang efisien Bukan tidak benar tapi tidak benar Tidak proper Kalau mau gunakan naturalisasi Pungkas Insinyur Rahmat Riyadi Pertanyaannya Siapa yang lebih bisa dipercaya? Uni Fahira yang punya moto hidup Anies selalu benar itu? Ataukah para pakar Universitas Gajah Mada Yang berpuluh-puluh tahun belajar mengenai hidrometrologi atau air yang berada di udara dalam wujud gas Patamologi atau aliran permukaan Limnologi atau air permukaan yang relatif tenang seperti danau waduk Geohidrologi, air tanah dan krinologi Air yang terwujud padat seperti es dan salju serta kualitas air Bagaimana menurut Anda?